Kitab Tawarikh yang kedua, pasal 36 Yoahas, Raja Yehuda Umat Yehuda memilih Yoahas menjadi raja yang baru di Yerusalem. Yoahas ialah anak Yosia. Ia berumur 23 tahun ketika diangkat menjadi raja di Yehuda. Ia memerintah selama 3 bulan. Kemudian Raja Neho dari Mesir menawan Yoahas. Dan dia menyuruh orang Yehuda membayar denda sebesar 3.450 kg perak dan 34,5 kg emas. Neho memilih saudara Yoahas menjadi raja yang baru di Yehuda dan Yerusalem. Saudara Yoahas bernama Eliyakim. Kemudian Neho memberi nama baru kepada Eliyakim, yaitu Yoyakim. Neho membawa Yoahas ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun ketika ia diangkat menjadi raja Yehuda. Ia menjadi raja di Yerusalem selama 11 tahun. Yoyakim tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia berdosa terhadap Tuhan alahnya. Raja Nebuchadnezzar dari Babel menyerang Yehuda. Ia menawan Yoahas dan mengikatnya dengan rantai perunggu. Kemudian Nebuchadnezzar membawa raja Yoahas ke Babel. Nebuchadnezzar mengambil beberapa benda dari baik Tuhan dan membawanya ke Babel serta menaruhnya di rumahnya sendiri. Semua yang diperbuat Yoyakim serta dosa-dosa yang dilakukannya serta kejahatannya tertulis dalam sejarah raja-raja Israel dan Yehuda. Yoyakim, anak Yoyakim, menjadi raja yang baru di kerajaannya. Yoyakim berumur 18 tahun ketika diangkat menjadi raja Yehuda. Ia memerintah di Yerusalem selama 3 bulan, 10 hari. Ia tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan. Dia berdosa terhadap Tuhan. Pada musim semi, Raja Nebuchadnezzar mengirim beberapa hambanya menangkap Yoyakim. Mereka membawa Yoyakim dan beberapa harta berharga dari baik Tuhan ke Babel. Nebuchadnezzar memilih Zedekiah menjadi raja yang baru di Yehuda dan Yerusalem. Zedekiah adalah teman Yoyakim. Zedekiah, Raja Yehuda Zedekiah berumur 21 tahun ketika diangkat menjadi raja Yehuda. Ia memerintah di Yerusalem selama 11 tahun. Zedekiah tidak melakukan yang diinginkan Tuhan. Nabi Yeremia telah mengatakan pesan dari Tuhan. Tetapi Zedekiah tidak merendahkan dirinya dan tidak menaati perkataan Yeremia. Yerusalem binasa Zedekiah berbalik menantang Raja Nebuchadnezzar. Sebelumnya, Nebuchadnezzar memaksa Zedekiah berjanji untuk setia kepadanya. Dengan memakai nama Allah, Zedekiah berjanji setia kepada Nebuchadnezzar. Namun, Zedekiah sangat keras kepala dan tidak mau mengubah hidupnya dan tidak mematuhi Tuhan Allah Israel. Bahkan seluruh pemimpin imam dan pemimpin umat Yehuda semakin berdosa dan semakin tidak setia kepada Tuhan. Mereka meniru perbuatan jahat dari bangsa-bangsa lain. Mereka merubuhkan baik Tuhan yang telah dikuduskan oleh Tuhan di Yerusalem. Tuhan, Allah nenekmu yang mereka, terus mengutus para nabi untuk memperingatkan umat itu. Ia melakukannya karena dia sedih melihat mereka dan rumahnya. Ia tidak mau membinasakan mereka atau rumahnya. Tetapi, umat Allah menertawakan nabi-nabi itu dan tidak mau mendengarkannya. Mereka membenci pesan Tuhan. Akhirnya, Allah tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. Allah menjadi marah terhadap umatnya dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Jadi, Allah mengirim Raja Babel menyerang orang Yehuda dan Yerusalem. Raja tersebut membunuh orang muda dengan pedang ketika mereka di dalam rumah Tuhan. Ia tidak berbelas kasihan terhadap orang Yehuda dan Yerusalem. Ia membunuh baik yang muda dan yang tua, laki-laki dan perempuan, yang sakit dan yang sehat. Allah membiarkan Nebukadnezar menghukum orang Yehuda dan Yerusalem. Nebukadnezar membawa semua barang yang dibait Allah ke Babel. Ia mengambil semua barang berharga dari baik Tuhan, dari Raja, dan dari pejabat kerajaan. Lalu, Nebukadnezar dan tentaranya membakar baik Tuhan itu. Mereka meruntuhkan tembok Yerusalem dan membakar semua rumah milik Raja dan pejabatnya. Mereka mengambil atau menghancurkan setiap barang berharga yang ada di Yerusalem. Nebukadnezar membawa orang yang masih hidup kembali ke Babel dan memaksa mereka menjadi budak. Mereka tinggal di Babel sebagai hamba sampai kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babel. Jadi, yang telah dikatakan Tuhan kepada umat Israel melalui Nabi Yeremia sungguh-sungguh terjadi. Ia berkata melalui Yeremia, Tempat itu akan menjadi kosong selama 70 tahun. Hal itu terjadi untuk memaklumi peristirahatan sahabat yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Pada tahun pertama, Koresh menjadi Raja Persia. Tuhan menggerakkan hati Koresh untuk membuat pengumuman. Koresh menulis pengumuman tersebut dan membacakan di seluruh kerajaannya. Hal itu dilakukan supaya firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia sungguh-sungguh terjadi. Inilah pengumuman tersebut. Inilah yang dikatakan Koresh Raja Persia. Tuhan Allah di surga mengangkat aku menjadi raja seluruh bumi. Ia memberikan tanggung jawab kepada aku membangun rumahnya di Yerusalem. Sekarang kamu, umat Allah, bebas pergi ke Yerusalem. Dan kiranya Tuhan Allahmu menyertai-Mu. Tuhan Allahmu menyertai-Mu. Terima kasih. Tuhan Allahmu menyertai-Mu.